Untuk mempermudah masyarakat dalam pengaduan maupun pelaporan terkait infrastruktur, jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun meluncurkan aplikasi silat jantan untuk mewadai aduan masyarakat secara cepat dan akurat. Bertempat di Pendopo Mudagraha, Bupati Madiun didampingi Sekretaris Daerah dan 3 Kepala Organisasi Daerah meluncurkan 3 aplikasi inovatif. Salah satu terobosan aplikasi inovatif yaitu Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan Silat Jantan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aplikasi ini merupakan wujud inovasi organisasi perangkat daerah OPD, DPUPR Kabupaten Madiun guna memberikan pelayanan prima dari pemerintah kepada masyarakat. Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madiun Gunawi, Silat Jantan ini salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mewadai aspirasi masyarakat terkait kondisi bangunan fisik, jalan, dan jembatan di daerahnya masing-masing. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Munculnya ide pembuatan aplikasi Silat Jantan ini bermula, banyaknya aduan dan laporan masyarakat terkait kondisi jalan dan jembatan yang rusak dan perlu diperbaiki, hingga akhirnya perlu penanganan skala prioritas anggaran. Ini kaitannya di dalam tugas-tugas kami di Dinas PUPR bahwa banyak komplain masyarakat kaitannya dengan kerusakan-kerusakan jalan. Memang itu juga banyak penyebab faktor kerusakan jalan itu, bahkan itu anggaran yang memang kita terkata sudah kaitannya dengan kondisi tanah di seluruh Kabupaten Madi juga memang kondisi labil. Jadi kondisi tanahnya itu kurang bagus, dan juga kaitannya dengan yang tadi masalah penandara belak. Dengan saya membuat aplikasi Silat Jantan ini, sistem informasi dan pelaporan terpadu jalan dan jembatan ini, kita lebih bisa memfokuskan, mengoptimalkan anggaran yang memang saat ini memang masih terbatas. Jadi kita bisa memilih penanganannya, peningkatan maupun pembayaran pertalangan. Dengan diluncurkannya aplikasi Silat Jantan ini, masyarakat bisa langsung melaporkan kondisi jalan dan jembatan di daerah masing-masing secara cepat dan akurat dengan menyertakan foto kondisi bangunan saat itu juga. Dan operator aplikasi pun akan langsung menerima laporan akurat, baik data, lokasi maupun kondisi fisik. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan alokasi prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan laporan masyarakat. Diharapkan dengan aplikasi tersebut anggaran yang ada lebih optimal, sehingga pembangunan akan merata di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.